Bismillah. Alhamdulillah. Asyadu ala ila ilaveram wa haduga ala syarika wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allah malas salihat yalla Muhammad compliment, namaAskillah anak-anak kita hari ini akan mencoba belajar bahasa Jawa. Di sini Ustadz menggunakan bahasa Indonesia untuk pengantar agar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi untuk hari ini kita mulai dari materi diri sendiri yang pertama yaitu mengenalkan awak dewi atau mengenalkan diri sendiri bisa dilihat disitu tulodo, tulodo itu contoh jenengku rumah iso namaku rumah iso umurku pitung tahun umurku tujuh tahun umurku ada di kartu suro rumahku ada di kartu suro bapakku asmane fauzan bapakku namanya fauzan ibuku asmane aisyah ibuku namanya aisyah nah ini contoh mengenalkan diri sendiri kalian bisa mencoba menulis di buku tulis ya misalkan nama kalian siapa umur kalian berapa rumah kalian dimana nama bapak kalian siapa nama ibu kalian siapa baiklah anak-anak kita akan mencoba mempelajari perangane awak bagian-bagian tubuh ada ngoko ada kromo ngoko itu bahasa antara anak-anak kalau kromo itu bahasa yang lebih sopan biasa digunakan kepada yang lebih tua yang pertama disitu ada sirah kepala bosokromonya mustoko berikutnya ada tangan bosokromonya asto dan berikutnya ada kaki sikil bahasa kromonya ampean lalu berikutnya ada gambar hidung mata dan telinga hidung itu bahasa jawanya irung bosokromonya grono lalu meripat mata bosokromonya paningal berikutnya kuping telinga bosokromonya talingan nah berikutnya ada gambar bibir alis dan leher ya bahasa jawanya lambe bahasa keramanya lati kemudian alis bosokromonya imba dan berikutnya gulu bosokromonya jonggo nah tadi sudah mengenal bagian-bagian tubuh jadi selain mempelajari nama-nama anggota tubuh kita juga belajar bosokromo kemudian setelah itu kita akan belajar tentang suara ya bahasa jawanya suara sama suara itu peparingi Allah yang maha kuasa suara itu suara adalah pemberian Allah yang maha kuasa suara itu mani kewarno suara itu bermacam-macam ada suara manungso atau suara manusia ada suara kewan suara hewan ada suara kendaraan suara kendaraan lansapiturute dan yang lain-lainnya baiklah anak-anak kita coba akan melanjutkan tentang suara yang pertama suara kewan atau suara hewan ada suara suara kucing suara kucing sering mendengar suara kucing meong meong kemudian ada suara singo suara singa biasanya suaranya aum peras suaranya raja hutan kemudian kemudian berikutnya ada suara kendaraan suara kendaraan banyak sekali suara kendaraan contohnya suara motor suara mobil sering kita dengar berikutnya yaitu suara sepur suara kereta api tutu tutu atau jes 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 sering kita mendengar ya baiklah anak-anak setelah tadi kita belajar tentang pengenalan diri kemudian tentang bagian-bagian tubuh beserta bosok romonya dan beraneka macam suara maka kita lanjutkan yaitu noto aksoro atau huruf yaitu mengurutkan huruf mengurutkan huruf atau menyusun huruf menjadi kata yang tepat misalnya disitu ada huruf P E L A diubah menjadi apel ada gambar apel ya kemudian E J A M menjadi mejo ya hampir sama dengan bahasa Indonesia ya mejo meja kemudian berikutnya H O M A jadi omah atau menjadi omah rumah ada gambar rumah ya nah berikutnya disitu ada huruf W A M A R menjadi kata mawar ya warnanya merah kemudian ada huruf T E P A S U menjadi kata sepatu Baiklah anak-anak Alhamdulillah kita sudah belajar cukup banyak ya tentang pengenalan diri sendiri kemudian juga tentang bagian-bagian tubuh ya belajar bosok romo mempelajari beraneka macam suara nah kita juga sudah berlatih mengurutkan huruf menjadi kata ya jadi bisa dipelajari lagi di rumah berdasarkan buku paket yang sudah didapat bisa dibaca sendiri ya insyaallah akan dilanjutkan lain kali barakaluhu wikong akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati